Al-Fatihah 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 Pendapat yang lebih kuat Allahu'alam Pendapat yang mengatakan bahwa Kalimat syahadat yang pertama Memasukkan seorang ke dalam Islam Ya'ni Asyadu Allah ilaha illallah Cukup memasukkan seorang yang kafir Ke dalam Islam Dan setelah itu dipantau Apakah dia Benar-benar berpegang dengan syariat Islam Ataukah tidak Jika ternyata tidak Bahkan mungkin setelah itu Menolak Syahadat Anna Muhammad Anna Muhammad Rasulullah Syahadat yang kedua Maka dia dihukumi kafir murtad Maka dia dihukumi kafir murtad Setelah dia Muslim Kemudian apa lagi Rukun Islam yang kedua adalah Salat Secara bahasa Salat bermakna Doa Kemudian Secara istilah atau syariat Salat yaitu beribarah kepada Allah Dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam Kemudian apa lagi Salat yang dimaksud dalam rukun Islam Yaitu salat wajib Salat wajib Salat lima waktu Dan salat jumat Kemudian apa lagi Menegakkan salat Engkau menegakkan salat Menegakkan salat terbagi menjadi dua tingkatan Tingkatan yang pertama Tingkatan yang wajib yaitu Tingkatan yang pertama adalah menegakkan salat yang minimal Dan ini yang wajib Menegakkan salat Dalam bentuk yang minimal Dan inilah yang wajib Yaitu mengerjakan salat Dengan memenuhi syarat-syarat sahnya Mengerjakan semua rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Dan meninggalkan pembatal-pembatalnya Kemudian tingkatan yang kedua Tingkatan yang kedua adalah menegakkan salat yang sunnah Ya Yang sunnah yang lebih daripada tingkatan yang pertama Ada nilai lebihnya Yaitu Mengerjakan salat sebagaimana di atas Ya ini tentunya dengan syarat-syarat sahnya Rukun-rukun wajib-wajib meninggalkan pembatal-pembatalnya Dan Juga ditambahkan dengan Mengerjakan sunnah-sunnah sholat Serta meninggalkan makruh-makruh sholat Meninggalkan makruh-makruh sholat Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat Kemudian apa lagi Jadi sebagaimana permintaan Antum Kita bahas Secara lebih detail Walaupun sekilas Tentang Syarat-syarat sah sholat Rukun-rukun dan wajib-wajibnya Ya Syarat-syarat sah sholat Yaitu hal-hal di luar sholat Yang jika ditinggalkan Maka membatalkan sholat Atau sholat menjadi tidak sah Ya jadi syarat-syarat sah sholat itu Perkara-perkara yang berada di luar sholat Bukan bagian dari sholat Tapi memengaruhi keabsahan sholat Kemudian Syarat-syarat sah sholat Yang pertama apa Islam Beragama Islam Maka orang yang kafir Tidak diterima Sholatnya Dan tidaklah yang menghalangi Diterima dari mereka Infak-infak mereka Demikian juga ibadah-ibadah yang lain Adalah Karena mereka itu Kufur kepada Allah dan Rasulnya Jadi kekufuran menghalangi Diterimanya amal perbuatan Dan ibadah Termasuk diantaranya adalah sholat Kemudian apa lagi Syarat sah sholat yang kedua adalah Al-aql berakal Ya maka orang yang tidak berakal Tidak waras Seperti orang yang gila Dan orang yang sangat idiot Demikian juga orang yang sangat pikun Maka tidak diwajibkan sholat Dan tidak sah Tidak sah sholatnya Yang sedang kita bahas Syarat sah ya Syarat sah sholat Bukan syarat wajib Maka tidak sah sholatnya Kemudian apa lagi Syarat sah sholat yang ketiga adalah Damyiz atau Mumayiz Yaitu berusia Tujuh tahun Ya Maka Anak kecil yang belum berusia tujuh tahun Sholatnya Tidak sah Ya Demikian juga Sebaliknya Anak yang sudah berusia Tujuh tahun Atau lebih Maka sholatnya sah Dicatat sebagai Pahala Jadi Tamyiz Atau Mumayiz Itu merupakan syarat Sah ibadah Ya Tamyiz atau Mumayiz Itu syarat sah ibadah Tapi bukan syarat Wajib ibadah Ada pun balil Ya Ada pun balil Itu syarat Wajib ibadah Kalau belum balil Belum diwajibkan beribadah Belum diwajibkan Tetapi balil itu bukan syarat sah ibadah Sehingga anak kecil yang belum balil Tapi sudah Mumayiz Ibadahnya diterima Secara umum Ibadahnya diterima Tapi dia belum diwajibkan beribadah Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanya oleh seorang wanita Yang membawa Seorang bayi Ketika Berhaji Ya ketika berhaji Nabi sallallahu alaihi wasallam Juga sedang berhaji Wanita itu Menunjukkan bayinya Atau anak kecilnya Sambil bertanya Ya Rasulullah Apakah anak ini Juga mendapatkan pahala haji Maka r.sallallahu alaihi wasallam Menjawab Iya Anak ini juga mendapatkan pahala haji Berarti amal solinya sudah tercatat Ya Intinya adalah Balil bukan syarat Sahnya ibadah Ini pada umumnya Tetapi menjadi syarat wajibnya ibadah Kemudian Sebagai tanbih juga Ketika kita memahami Bahwa Usia 7 tahun Itu menjadi syarat Sahnya ibadah Diantaranya adalah Sholat Maka Ya Tidak selayaknya Anak kecil Yang belum berusia 7 tahun Untuk Ya Diajak ke masjid Diajak ke masjid Anak kecil yang belum berusia 7 tahun Tidak selayaknya Diajak ke masjid Karena mereka bukan Ahlus sholat Bukan termasuk orang-orang Yang sudah layak Mengerjakan sholat Dan juga Nabi SAW Mengatakan Muru abna akum bis sholat Perintahkanlah anak kalian Untuk mengerjakan sholat Ketika berusia 7 tahun Terfahmi darinya Sebelum usia 7 tahun Ya tidak Perlu Diperintahkan untuk Sholat Mulai diperintahkan sholat Kalau sudah berusia 7 tahun Nah apalagi dibawa ke masjid Maka bisa mengganggu Sebab umumnya Anak kecil yang belum Mumayiz Belum bisa Diatur Ya pikirannya Ya Ya masih Cenderung apa Ya Ingin bermain Masih Sangat kacau Bermain Bermain-main Sehingga Tidak selayaknya Dibawa ke masjid Kecuali Kalau di rumah Tidak ada yang Menjaga Dan Berbahaya Tapi tetap Ditertibkan oleh Orang tuanya Bukan orang tuanya Membiarkan Anaknya Ya Mengganggu atau tidak Tanpa peduli Kemudian Syarat Sah Sholat yang keempat Apa Al-waktu Waktu Pada waktunya Jadi sholat sebelum Waktunya Tidak sah Demikian juga Sholat Setelah keluar Waktunya Dengan disengaja Dia tunda Maka sholatnya Juga tidak sah Menurut Mendapat yang Lebih kuat Wallahu'alam Sehingga Percuma Kalau mengkawdok Pun percuma Kemudian Yang kelima At-taharah Bersuci Dan bersuci Ada dua macam Yaitu Rahul hadat Wa zawarul khabat Mengangkat hadat Mengangkat hadat Besar dan hadat Kecil Dan zawarul khabat Hilangnya najis Kemudian Yang keenam Niat sholat Kemudian Yang ketujuh Menutup Awrat Dan awrat Laki-laki Di dalam sholat Awrat Laki-laki Di dalam sholat Ini mulai Dari Lututnya Setelah Lututnya Sampai Ke bahu Atau Pundat Itu minimalnya Sehingga Pakaiannya Tentunya Harus Lebih panjang Harus Di bawah Lutut Sampai Ke betis Dan tidak Boleh melampaui Mata kaki Ini awrat Awratnya Sampai ke bahu Awrat Laki-laki Dewasa Di dalam sholat Itu sampai Ke bahu Beda dengan Awrat Laki-laki Di luar sholat Awrat Wanita Di waza Yang sudah Balik Ini seluruh Tubuhnya Kecuali wajah Kedua telapak Tangan Dan menurut Pendapat Syekhul Sallam Lutemiyah Juga telapak Kaki Tidak Termasuk Awrat Kemudian Syarat Sah Sholat Yang kedalaman Istiqbal Menghadap Qiblat Jika melihat Qiblat Berarti Harus Tepat Ke arah Qiblat Kalau jauh Dari Qiblat Jauh Di negeri Yang lain Maka cukup Menghadap Ke arah Qiblat Kemana Qiblat Itu Berada Arah Mata Angin Barat Timur Selatan Utara Sebenarnya Pembahasan Semisal Ini Sering Terulang Apalagi Di kalangan Santri Santri Pengajar Juga Tapi Melihat Kebutuhan Para Ikhwan Dan juga Umahat Yang mungkin Hadir Akhirnya Kita ulang Kembali Demikian Pula Melihat Sebagian Dari Antum Pengen Yang semacam Ini Dibahas Walaupun Sebenarnya Ini bukan Pembahasan Fikih Atau Bukan Pelajaran Fikih Tapi Kita Meroja'ah Kembali Sekali Lagi Sebenarnya Saya Pengen Lanjut Saja Meninggalkan Pembahasan Ini Karena Ini Pembahasannya Fikih Sehingga Lebih Santri Dan Juga Pengajar Jangan Bosen Kita Lanjutkan Pembahasan Berikutnya Tentang Rukun Rukun Sholat Rukun Rukun Sholat Kenapa Kita Membahas Rukun Rukun Sholat Karena Apa Rukun Islam Atau Rukun Rukun Islam Yang kedua Adalah Menegakkan Sholat Dan Menegakkan Sholat Itu Adalah Mengerjakan Sholat Dengan Memenuhi Syarat Syarat Sahnya Dan Mengerjakan Rukun Rukun Nah Apa itu Rukun Rukun Sholat Oleh Karena Itu Kita Bahas Kita Bahas Sekilas Rukun Sholat Yaitu Bacaan Rukun Sholat Yaitu Bacaan Dan Gerakan Sholat Yaitu Bacaan Dan Gerakan Sholat Yang Jika Jika Ditinggalkan Bacaan Dan Gerakan Sholat Yang Jika Ditinggalkan Sholat Tidak Sah Yang Yang Jika Ditinggalkan Sholat Tidak Sah Baik Baik Dengan Disengaja Maupun Tidak Baik Dengan Disengaja Maupun Tidak Baik Dengan Disengaja Maupun Tidak Tidak Sengaja Berarti Karena Apa Tidak Sengaja Meninggalkan Lupa Atau Tidak Tau Karena Lupa Ya Karena Lupa Misalkan Lupa Membaca Sholat Al-Fatiha Maka Sholat Tidak Sah Ketika Dia Ingat Maka Dia Harus Mengulang Sholat Tersebut Berbeda Halnya Kalau Dia Memang Tidak Ingat Sama Sekali Terus Menerus Tidak Ingat Sampai Akhir Hayatnya Ya Sudah Insya Allah Dimaafkan Jelas Ini Lupa Ada Rukun Di dalam Suatu Sholat Yang Tidak Dia Kerjakan Lupa Lupa Dan Tidak Pernah Ingat Maka Yang Seperti Ini Insya Allah Dimaafkan Jelas Ini Tidak Pernah Ingat Kenapa Tapi Tahunya Dari Mana Kalau Dia Itu Lupa Kalau Dia Itu Lupa Tapi Orang Ini Yang Lupa Tidak Ingat Sama Sekali Tidak Ada Yang Ingatkan Dan Tidak Tidak Teringat Dengan Sendirinya Sampai Akhir Hayat Sampai Wafat Jadi Dia Mau Mengulang Bagaimana Ingat Saja Tidak Maka Insya Allah Dimaafkan Tapi Maksudnya Adalah Ketika Dia Teringat Jika Dia Teringat Atau Ada Yang Mengingatkan Maka Dia Harus Mengulang Sholat Tersebut Akhirnya Sholat Tidak Sah Demikian Juga Kalau Dia Tidak Tahu Walaupun Karena Tidak Tahu Tapi Saat Itu Juga Setelah Dia Selesai Mengerjakan Sholat Misalkan Ada Yang Memberitahu Tadi Antum Tidak Tumak Ninah Misalkan Tumak Ninah Ini Rukun Sholat 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 Nabi Sholat 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 Orang Yang Tidak Tumak Ninah Waktu Itu Setelah Orang Itu Mengerjakan Sholat Entah Itu Sholat 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 Kembalilah Ulangi Sholat Sholat Karena Kamu Tadi Belum Sholat 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 Yaitu Mendatangi Nabi Sholat 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 Dengan cara yang salah Karena tidak tahu Tetapi sudah lewat Waktunya sudah lampau Yang nampak Wallahu'alam tidak perlu mengulang Sholat Artinya kalau antum setelah belajar Tentang sholat Di ta'lim, di kajian Kau ternyata ada kesalahan Bahkan kesalahan fatal bisa membatalkan sholat Ya sudah Yang sudah lewat biarkan Ya bertobat kepada Allah dan perbaiki Ya sholat-sholat Di waktu yang akan datang Kenapa yang nampak seperti ini Tidak perlu mengulang sholat lagi Sholat yang sudah lewat waktunya Kenapa Hadis tadi Nampak bahwa orang tersebut Mengerjakan sholat-sholat yang lain Sejak dulu seperti itu Tanpa tumak ninah Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan dia Untuk mengulang sholat yang sudah lampau Beliau hanya memerintahkannya Untuk mengulang sholat yang saat ini Kembalilah sholat-sholat Karena kamu belum sholat Jadi sholat yang kali ini tadi Belum sah Beliau memerintahkannya Untuk mengulangi sholat saat ini Adapun sholat yang lampau Tidak beliau perintahkan Untuk diulangi Kemudian Jadi Baik karena lupa Maupun Karena tidak tahu Jika ditinggalkan Maka sholatnya tidak sah Itu yang diistilahkan dengan rukun Jika ditinggalkan Maka sholatnya tidak sah Beda dengan wajib sholat Rukun-rukun sholat Yang pertama Adalah takbiratul ikhram Adalah takbiratul ikhram Yang pertama adalah takbiratul ikhram Itu takbir yang mengawali sholat Takbiratul ikhram Itu adalah takbir yang mengawali sholat Jadi Ya seorang yang mengerjakan sholat Dia menghadapi blat Kemudian bertakbir Allahu Akbar Takbiratul ikhram Itu adalah ucapan apa? Allahu Akbar Saya teringat barangkali Ada yang salah paham Takbiratul ikhram itu adalah ini Itu takbiratul ikhram Bukan Mengangkat kedua tangan itu bukan Takbiratul ikhram Jelas ini Ada yang Masih memahami Takbiratul ikhram adalah Gini Ada Ini bukan takbiratul ikhram Ini mengangkat kedua tangan namanya Ada yang masih memahami begitu? Enggak Enggak Ada Ya makanya Kadang bagi santri Bagi pengajar Baik ini diulang-ulang terus Pembahasan seperti ini Pembahasan sholat Pelajaran santri khusus Tentang sholat Pelajaran muda risin Juga fikir Masih tentang sholat Dimana-mana Pembahasan sholat Jadi Allahuakbar Yaitu ucapan Allahuakbar Kalau mengangkat kedua tangan Hukumnya apa? Rukun juga Atau wajib Sholat Atau sunnah sholat Atau makruh Sholat Yang mana? Ketika Baca takbir Allahuakbar Sambil mengangkat kedua tangan Nah mengangkat kedua tangan ini Hukumnya apa? Rukun Wajib Sunnah Megruh Atau apa? Apa hukumnya? Hukumnya sunnah Cara juga Terserang Yang jelas ini bukan rukun Mengangkat kedua tangan ini bukan Rukun Jelas ya? Artinya sholatnya sah Tanpa mengangkat kedua tangan Jadi mengangkat kedua tangan Hukumnya sunnah Jadi yang dimaksudkan Takbiratun ikhram Adalah bacaannya Allahuakbar Jika ada orang yang mengerjakan sholat Langsung Mengangkat kedua tangan saja Lupa membaca Allahuakbar Kemudian langsung Meletakkan tangan di dada Kemudian membaca Isidu'a istiftah Kemudian baca al-fatihah Dan seterusnya Sampai salam Salatnya sah gak? Enggak Lupa membaca Takbir Jelas ini Karena rukun Karena rukun Kemudian Apalagi Demikian juga Kalau Niatnya sholat berjamaah Ini perhatikan dengan baik Niatnya sholat berjamaah Bersama iman Bersama iman Yang namanya sholat jamaah Makmum itu Mengikuti imam Atau Membarengi imam Atau Mendahului imam Mengikuti Mengikuti itu berarti kapan? Perbuatannya Setelah imam Buru-buru Dia langsung Allahuakbar Setelah imamnya baru Allahuakbar Salatnya sah gak? Tidak sah Karena dia Niatnya berbeda Dengan perbuatannya Innamal a'malu Bin niat Amalan itu Sah atau tidak Bergantung dengan Niatnya Niatnya sholat jamaah Tapi perbuatannya Bukan jamaah Perbuatannya bukan Perbuatan Orang yang sholat Berjamaah Yang namanya jamaah Sebagai makmum Yang mengikuti Imam Jelas ini Salatnya gak sah Jangan Mendahului Imam Demikian juga sama Terkait dengan Takbiratul ikhram Jangan Membarengi Imam Jangan mendahului Dan jangan Membarengi Kalau mendahului Salatnya tidak sah Kalau membarengi Imam Bareng-bareng sama Imam Barengan Berbarengan Bersamaan Maka salatnya juga Tidak sah Ini terkait Takbiratul ikhram Kemudian Rukun yang kedua Adalah Kiam Berdiri Kiam Berdiri 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 Sikap berdiri Kemudian Merupakan Rukun Dalam Salat Wajib Merupakan Rukun Dalam Salat Wajib Merupakan Rukun Dalam Salat Wajib Sedangkan Dalam Salat Sunnah Hukumnya Sunnah Sedangkan Dalam Salat Sunnah Hukumnya Sunnah Jadi Berdiri Di dalam Salat Posisi Berdiri Sikap Berdiri Itu Hukumnya Rukun Di dalam Salat Wajib Tapi kalau Dalam Salat Sunnah Tidak Wajib Baru Baru Tau Ini Harus Tau Jadi Salat Sunnah Salat Duhan Misalkan Sambil Duduk Tidak Berdiri Sama Sekali Boleh Boleh Walaupun Bukan Karena Sakit Dan Semisalnya Boleh Dan Pahalanya Penuh Atau Tidak Tidak Pahalanya Separuh 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 Dari Pahala Orang Yang Salat Berdiri Kecuali Kalau Ada Uzur Kalau Ada Uzur Pahalanya Terpenuh Kemudian Wajib Berdiri Apa Namanya Posisi Sikap Berdiri Ini Al-Qiyam Itu Rukun Di Dalam Salat Maka Selama Masih Mampu Berdiri Tidak Boleh Duduk Apalagi Berbaring Mungkin Kalau Mau Dibetulis Terangannya Maka Harus Berdiri Maka Harus Berdiri Dalam Salat Wajib Maka Harus Berdiri Dalam Salat Wajib Walaupun Dengan Bersandar Walaupun Dengan Bersandar Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Bagaimana Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Kemampuan Kalian Sesuai Kemampuan Itu Maksudnya Segampang Atau Semaksimal Kemampuan Kita Maksimal Kalau sudah Maksimal Ternyata Tidak Bisa Baru Ada Keringanan Silahkan Yang Lebih Mudah Atau Yang Kalian Sanggupi Bukan Fattakullah Mastad Atum Itu Bertakwalah Kepada Allah Segampang Yang Kalian Bukan Tapi Maksimalnya Bagaimana Masih Mampu Berdiri Atau Tidak Orang Yang Sakit Boleh Tidak Sambil Duduk Apa Sakit Gigi Tidak Boleh Orang Yang Sakit Boleh Tidak Salat Sambil Duduk Terinci Kalau Kenapa Nah Intinya Adalah Istihtoah Kemampuan Selama Masih Bisa Berdiri Maka Harus Berdiri Tidak Boleh Bersandar Tidak Boleh Duduk Selama Masih Mampu Berdiri Maka Harus Berdiri Walaupun Dengan Bersandar Atau Bertumpu Dengan Tongkat Atau Bersandar Ke Dinding Atau Ke Orang Lain Yang Tidak Sedang Sholat Misalkan Mungkin Sholat Sendirian Tidak Bersama Selama Masih Bisa Berdiri Maka Dia Harus Berdiri Dan Tidak Boleh Duduk Jelas Ini Jadi Misalkan Saya Sedang Meriam Ini Kalau Buat Berdiri Kelingan Langsung Duduk Tapi Kalau Sampai Bersandar Bisa Enggak Kalau Dia Menjawab Bisa Bersandar Kenapa Enggak Bersandar Bersandar Itu kan Tetap Berdiri Namanya Iya kan Orang Yang Sandaran Sampai Berdiri Berdiri Tidak Berdiri Kenapa Enggak Berdiri Kenapa Enggak Berdiri Walaupun Bersandar Fattakullah Mas Tidak Maksimal Kemampuan Namun Jika Mampu Tanpa Bersandar Maka Tidak Boleh Bersandar Jadi Yang Wajib Itu Berdiri Dengan Sempurna Tanpa Bersandar Orang Yang Sehat Mampu Berdiri Tanpa Bersandar Maka Dia Harus Salat Dalam Kadan Berdiri Tanpa Bersandar Jelas Ini Jelas Misalkan Nanti Jangan Sampai Nanti Santri Salah Faham Ya Solat Penggir Tembok Kemudian Sambil Sandaran Gini Gak Boleh Selama Bisa Berdiri Tanpa Bersandar Tidak Boleh Bersandar Kalau Tidak Mampu Berdiri Kecuali Dan Bersandar Maka Boleh Bersandar Kemudian Rukun Solat Yang Ketiga Adalah Geru'atul Fatihah Membaca Surat Al-Fatiha Membaca Surat Al-Fatiha Bagi Imam Makmum Dan Munfarid Bagi Imam Makmum Dan Munfarid Munfarid Ini orang Yang Salat Sendirian Imam Wajib Membaca Surat Al-Fatiha Hukumnya Rukun Makmum Makmum Juga Sama Munfarid Juga Sama Ya terkait Dengan Makmum Ya ada Pembahasan Tapi Tidak Usah Supaya Cepat Kemudian Rukun Salat Yang Keempat Adalah Rukun Adalah Rukun Rukun Kita juga Sudah Tahu Bagaimana Tetap Caranya Secara Umum Kemudian Yang Kelima Adalah Berdiri Sempurna Setelah Rukun Berdiri Sempurna Setelah Rukun Ini juga Harus Berdiri Sempurna Berdiri Sempurna Berdiri Tegak Sempurna Iaktidal Yang Disirahkan Iaktidal Iaktidal Itu Al-Qiyam Berdiri Sempurna Jangan Sampai Buru-buru Dari Rukun Bangkit Mau Berdiri Belum Berdiri Sempurna Langsung Sujud Cepat Sekali Pernah Lihat Ya Sering Belum Berdiri Sempurna Langsung Sujud Cepat Sekali Masya Kemudian Rukun Yang Kelima Atau Yang Keenam Adalah Sujud Bersujud Ya Sujud Bersujud Dengan Meletakkan Mungkin Saya Beri Keterangan Tambahan Lebih Yang Sekiranya Sebagian Dari Kita Belum Tahan Dengan Meletakkan Dahi 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 Beserta Hidung Dahi Beserta Hidung Kedua Telapak Pangan Kedua Lutut Kedua Lutut Dan Kedua Ujung Ujung Kaki Lantai Lantai Kedua Ujung Kaki Lantai Dan Kedua Ujung Kaki Lantai Meletakkan Dahi Beserta Hidung Kedua Kedua Telapak Tangan Kedua Lutut Dan Kedua Ujung Kaki Lantai Diletakkan Jangan Sampai Ada yang Terangkat Jangan Sampai Ada yang Terangkat Jika Ada yang Terangkat Maka Dihawatirkan Sholatnya Tidak Sah Misalkan Sholat Dahinya Masya Allah Jentuh Lantai Tangannya Kedua Lututnya Tapi Kedua Kakinya Ngambang Peran Lihat Juga Kedua Ujung Kakinya Ngambang Tidak Letakkan Di Lantai Kedua Ujung Kakinya Tidak Ditempelkan Ke Lantai Diangkat Kedua Ujung Kakinya Bawah Ini Ketika Sujud Tidak Ditempelkan Ke Lantai Maka Ini Juga Dikhawatirkan Tidak Sah Sholatnya Karena Nabi S.A.W. Menyebutkan Bahwa beliau Diperintahkan Untuk Bersujud Dengan Dua Atau Avan Dengan Tujuh Tulang Ini Bisa Duduk Duduk Tegak Diantara Dua Sujud Duduk Sempurna Duduk Tegak Terkait Cara Duduknya Bagaimana Banyak Para ulama Berpendapat Tata Cara Duduknya Bebas Tidak Ada Yang Wajib Yang Ada Cara Duduk Yang Sunnah Mau Bersilah Mau Apa Bebas Jelas Ini Terus Bagaimana Kalau duduk Yang kita Lakukan Biasanya Antara Dua Sujud Itu Duduk Cara Duduk Yang Sunnah Tapi Yang Rukun Itu Yang penting Duduk Bagaimanapun Bentuknya Bagaimanapun Caranya Yang penting Duduk Ada pun Iftiraj Tawar Ruk Itu Hukumnya Sunnah Sehingga Tidak Kita Bahas Lebih Detail Karena Yang Sedang Kita Bahas Rukun Bukan Wajib Atau Sunnah Rukun Ini Rukun Sholat Yang Ketujuh Duduk Antara Dua Sujud Kemudian Rukun Sholat Yang Kedelapan Adalah Duduk Untuk Tashahud Akhir Duduk Untuk Tashahud Akhir Bisa Bisa Juga Duduk Yang Terakhir Itu Juga Rukun Kemudian Yang Kesembilan Tashahud Tashahud Di Duduk Duduk Terakhir Tashahud Di Duduk Yang Terakhir Apa Bedanya Bedanya Kalau Duduk Yang Duduknya Itu Rukun Duduk Untuk Tashahud Satu Rukun Kemudian Tashahud Berarti Bacaannya Bacaannya Juga Rukun Berarti Bacaan Tashahud Bagaimana Sampai Ini Tashahud 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 Diduduk Yang Terakhir Ini Rukun Beda Dengan Tashahud Awal Kalau Tashahud Awal Nanti Yang Diblajar InsyaAllah Termasuk Wajib Sholat Bukan Rukun Sholat Kalau Tashahud Di Akhir Diduduk Yang Terakhir Itu Rukun Jadi Tashahud Itu Sampai Bacaan Apa Sampai Sini Tashahud Tapi Kalau Allah Masalli Ala Muhammad Namanya Salawat Jadi Jangan Sampuratu Tashahud Berarti Sampai Syahadat Namanya Tashahud Tashahud Kan Dari Kata Syahadat Sampai Ke Dua Kalimat Syahadat Nah Setelah itu Allah Masalli Ala Muhammad Dan Seluruhnya Itu Salawat Beda lagi Yang Dimaksud dengan Rukun Adalah Tashahud Tashahud Kemudian Rukun Yang Kesepuluh Adalah Salam Ucapan Salam Berapa Kali Salam Yang Rukun Itu Berapa Kali Dua Kali Atau Satu Kali Saja Cukup Salam Para ulama Berbeda Tapi Pendapat Syekh Al-Bani Rahimullah Cukup Kuat Dan Pendapat Sebagai Ulama Yang Lain Bahwa Salam Yang Menjadi Rukun Yang Wajib Dan Menjadi Rukun Itu Hanya Satu Kali Satu Kali Salam Yang Kedua Itu Sunnah Salam Kemudian Tidak Perlu Kita Bahas Bacaan Salam Bagaimana Terlalu Panjang Kemudian Yang Kesebelas Adalah Toma Ninah Yang Kesebelas Adalah Toma Ninah Apa Itu Toma Ninah Toma Ninah Yaitu Toma Ninah Yaitu Tetap Pada Tetap Pada Satu Posisi Toma Ninah Yaitu Tetap Pada Satu Posisi Selama Ya Bacaan Yang Wajib Dalam Posisi Tersebut Selama Bacaan Yang Wajib Dalam Posisi Tersebut Misalkan Posisi Berdiri Yang Wajib Membaca Al-Fatihah Doa Istiftah Di awal Itu Tidak Wajib Itu Sunnah Setelah Surat Al-Fatihah Membaca Surat Itu Juga Tidak Wajib Berarti Minimalnya Adalah Seukuran Berdiri Selama Atau Seukuran Membaca Surat Al-Fatihah Ketika Rukuk Berapa Lama Tumak Ninah Ketika Rukuk Adalah Tetap Meruk Seukuran Membaca Apa Seukuran Membaca Bacaan Yang Wajib Ketika Rukuk Apa Subh'ana Rabbil Azim Berapa Kali Berarti Mata Satu Kali Mata Tiga Kali Intinya Seukuran Bacaan Yang Wajib Pada Pusisi Tersebut Berdiri Iktidal Setelah Rukuk Berapa Lama Tumak Ninah Berapa Lama Tetap Pada Pusisi Berdiri Iktidal Seukuran Membaca Jangan Terlalu Cepat Itu Yang dimaksud Tumak Ninah Tetap Pada Pusisi Tertentu Seukuran Membaca Bacaan Yang Wajib Pada Pusisi Tersebut Kemudian Rukun Solat Yang Terakhir Yaitu Tartib 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 Atau Tertib Yaitu Mengerjakan Solat Sesuai Urutan Yang Disyariatkan Sesuai Urutan Yang Disyariatkan Misalkan Merukuk Dulu Sebelum Berdiri Iktidal Dan Sujud Tapi Jika ada Yang Sujud Dulu Bangkit Lagi Kemudian Rukuk Menyalahi Aturan Menyalahi Urutan Yang Disyariatkan Insyaallah Jelas Pembahasan Berikutnya Setelah Rukun Rukun Solat Adalah Wajib Wajib Solat Wajib Wajib Solat Wajib Wajib Solat Diantaranya Atau Sebelum Itu Wajib Wajib Solat Yaitu Bacaan Dan Gerakan Solat Wajib Wajib Solat Yaitu Bacaan Dan Gerakan Solat Yang Jika Ditinggalkan Yang Jika Ditinggalkan Yang Jika Ditinggalkan Tanpa Disengaja Yang Jika Ditinggalkan Tanpa Disengaja Solat Solat Tetap Sah Bacaan Dan Gerakan Solat Yang Jika Ditinggalkan Dengan Disengaja Solat Tetap Sah Dan Jika Disengaja Solat Tidak Sah Dan Diantaranya Diantara Wajib Wajib Solat Yang Pertama Takbir Perpindahan Takbir Perpindahan Takbir Perpindahan Seperti Berpindah Dari Posisi Berdiri Ke Posisi Ruku' Atau Dari Posisi Berdiri Iatidal Ke Posisi Sujud Dari Posisi Sujud Ke Posisi Duduk Dan Sebaliknya Dari Posisi Duduk Ke Posisi Atau Dari Posisi Sujud Ke Posisi Berdiri Takbir Takbir Perpindahan Sehingga Takbir Ratul Ihram Hukumnya Rukun Ada pun Takbir Takbir Perpindahan Hukumnya Wajib 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 Solat Kemudian Yang kedua Adalah Tasmi' Tasmi' Bacaan Sami' Allahu Liman Hamidah Ini namanya Tasmi' Dari kata Samia Tasmi' Wajib Salat Yang kedua Adalah Tasmi' Yaitu Bacaan Sami' Allahu Liman Hamidah Kemudian Diwajibkan Bagi Imam Dan Munfarid Diwajibkan Bagi Imam Dan Munfarid Imam Wajib Mengucapkan Samia Allah Liman Hamidah Munfarid Munfarid Orang yang Salat Sendirian Juga Wajib Membaca Samia Allah Liman Hamidah Terpahami Dari sini Kalau Makmum Makmum Tidak Disyariatkan Membaca Samia Liman Hamidah Makmum Tidak Usah Makmum Langsung Setelah Mendengar Imam Membaca Samia Liman Hamidah Setelah Itu Langsung Disusul Dengan Tahmid Rabbana Waragal Hamidah Nah Ini Wajib Yang ketiga Rabbana Waragal Hamidah Wajib Yang ketiga Yaitu At-Tahmid Wajib Salat Yang ketiga Adalah Tahmid Yaitu Bacaan Rabbana Waragal Hamdu Yaitu Bacaan Rabbana Waragal Hamdu Disana Ada Bacaan Bacaan Yang lain Rabbana Waragal Hamdu Rabbana Waragal Hamdu Allahumma Rabbana Waragal Hamdu Itu semuanya Disyariatkan Beberapa versi Yang syari Bermikian Juga Versi Yang lain Ada Bisa Dilihat Di Buku-buku Tentang Sholat Buku-buku Tentang Dikir Ini Tahmid Diwajibkan Bagi Imam Makmum Dan Munfarid Diwajibkan Bagi Imam Makmum Dan Munfarid Diwajibkan Bagi Imam Makmum Dan Munfarid Jadi Kalau Dibaca Dibaca oleh Imam Tapi Tidak Dibaca oleh Makmum Yang dibaca oleh Makmum Adalah Langsung Rabbana Waragal Hamdu Tadi Imam Membaca Sami Allah Liman Hamidah Orang Yang Munfarid Sholat Munfarid Juga Membaca Sami Allah Liman Hamidah Bacanya Sambil Bangkit Dari Ruku Sambil Sembari Bergerak Bangkit Dari Ruku Sami Allah Liman Hamidah Kemudian Kapan Membaca Rabbana Walakal Hamdu Kapan Imam Dan Munfarid Membaca Rabbana Walakal Hamdu Ketika Sudah Berdiri Imam Orang Yang Sholat Sebagai Imam Atau Orang Yang Sholat Sendirian Membaca Rabbana Walakal Hamdu Ketika Sudah Sampai Pada Posisi Berdiri Kapan Makmu Membaca Rabbana Walakal Hamdu Apa Makmu Makmu Membaca Rabbana Walakal Hamdu Sambil Bangkit Dari Ruku Sambil Bangkit Dari Ruku selesai membaca sampai pada posisi berdiri makmum bangkit dari ruku imam selesai membaca makmum langsung bangkit dari ruku sambil membaca menunggu posisi berdiri itu perbedaannya kalau takbir perpindahan tadi yang pertama kapan membacanya ya secara umum sama takbiratul intiqol dibaca ketika bergerak ya ketika bergerak jelas ya bukan apa misalkan misalkan mau apa ini mau ruku sedang berdiri langsung mengatakan Allahu Akbar dalam karan masih berdiri setelah itu baru turun baru bergerak tidak ini terlepas dari perbedaan pendapat kalau ada atau mungkin posisi berdiri mau sujud posisi berdiri mau sujud ya takbirnya bukan ketika masih berdiri ya Allahu Akbar satu baru turun enggak atau sebaliknya ya dia sujud dulu setelah sujud baru Allahu Akbar mungkin sebagai imam saya khawatir kalau cepat bertakbir nanti disusul oleh makmum yang suka buru-buru padahal saya imam enggak mau disusul enggak mau dibarengi akhirnya dia bergerak dulu sujud jadi berdiri kemudian sujud setelah sampai berapa sujud baru Allahu Akbar itu juga terliru jadi kapan bertakbirnya bertakbirnya ya ketika bergerak tadi sambil bergerak sambil membaca Allahu Akbar begitu full atau enggak ini full dari awal gerak sampai akhir gerak ya jawabannya enggak harus full enggak ada ada yang mengharuskan full artinya panjang sekadir posisi berdiri ke posisi sujud Allahu Akbar harus jelas ini dari berdiri udah Allahu Akbar nah itu loh enggak harus full dari sini sampai sini maksudnya cukup yang penting ketika bergerak saja Allahu Akbar cukup kemudian wajib sholat yang berikutnya adalah ya tasbih 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 saat ruku tasbih di saat ruku tasbih di saat ruku berapa kali ini banyak para ulama yang menyebutkan minimal satu kali yang wajib minimal satu kali tetapi kata syahabani rahimahullah kalau melihat riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan jumlah semuanya menyebutkan tiga 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 walaupun tidak tegas harus tiga enggak tegas memang tapi kalau menukilkan perbuatan Nabi s.a.w. tapi mesti tiga tiga walaupun tidak tegas minimal tiga kali sebutkan dalam hati begitu enggak tapi riwayat yang ada enggak ada yang menyebutkan satu kali itu enggak ada kalau menyebutkan jumlah tasbih s.w.t pasti jumlah yang disebutkan itu tiga sehingga ya sebaiknya atau bahkan semestinya jangan sampai kurang dari tiga kan melihat riwayat yang ada hadith-hadith yang ada subhanallah rabbi al-awin karena dalil kita di dalam beragama ya dalil atau hadith ayat dan hadith kemudian yang kelima adalah tasbih di saat sujud tasbih di saat sujud yaitu subhanallah rabbi al-a'la ini juga sama kalau melihat riwayat yang ada tidak ada yang menyebutkan kurang dari tiga kali kemudian yang keenam wajib sholat yang keenam adalah bacaan rabbi al-firli beberapa kali ini ketika duduk di antara dua sujud ya rabbi al-firli saat duduk antara dua sujud beberapa kali ya ya berapa kali ya Allah tidak nampak ada pembatasan di situ beberapa kali intinya diulang-ulang rabbi al-firli rabbi al-firli rabbi al-firli diulang-ulang atau dengan bacaan yang lain juga boleh Allah makhfir yang ketujuh duduk tashahud awal duduk untuk tashahud awal duduk untuk tashahud awal kemudian yang terakhir yang kedelapan bacaan tashahud awal tahiyyatulillah dan seterusnya bacaannya bacaan untuk tashahud awal adapun sunnah adapun selain itu maka umumnya umumnya disebut atau tergolong sunnah-sunnah sholat selesai ini berarti rukun sholat kemudian apa wajib sholat nah selain rukun dan wajib jadi pada umumnya atau apa pada umumnya setiap bacaan atau gerakan yang diperintahkan dalam sholat ya tetapi bukan rukun dan bukan wajib ya maka ya apa dihukumi sunnah sholat maka dihukumi sunnah sholat jadi kalau bertanya sunnah-sunnah sholat itu apa ya secara umum sunnah sholat itu yang tidak disebutkan sebagai rukun dan tidak disebutkan sebagai apa wajib ini terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat tetap ada perbedaan-perbedaan pendapat tetap ada tapi umumnya ya bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diperintahkan dalam sholat tapi itu bukan rukun dan juga bukan wajib sholat maka itu dihukumi sebagai sunnah sholat sunnah-sunnah di dalam sholat kemudian kalau pembatal-pembatal sholat apa saja hal-hal yang membatalkan sholat ya ini juga mungkin perlu dipelajari ya usah bosan-bosan mempelajari tentang ini tapi pembatal-pembatal sholat diantaranya yang pertama pembatal-pembatal sholat diantaranya yang pertama adalah batalnya toharuh batalnya toharuh misalkan dengan berhadat ketika berhadat toharuhnya batal sholatnya juga batal kemudian yang kedua ya ad-duhiklu sa'ud tertawa tertawa dengan suara supaya tidak terfahami atau salah faham senyum batal sholatnya senyum tidak membatalkan sholat tapi tertawa dengan suara ya sampai ada suaranya berarti batal sholatnya itu dengan kesempatan para ulama tertawa dengan suara itu membatalkan sholat kalau berusaha ditahan tapi tetap bunyi gimana sholatnya batal gak jadi sudah berusaha kok ada yang keluar suaranya sholat apa tertawa dalam sholat maka sholatnya tidak batal tapi sudah berusaha jangan sampai sudah berusaha tapi ternyata bermudah-mudahan antumnya saja yang ingin bersuara sambil ganggu tapi kalau senyum membatalkan sholat tidak tadi tidak senyum tidak membatalkan sholat kenapa senyum disengaja tanpa ditahan ya makruh tapi tidak membatalkan sholat makruh tapi tidak membatalkan sholat kalau bisa ditahan tahan kalau gak ditahan ya makruh tapi tidak sampai membatalkan sholat kemudian yang ketiga yang ketiga berbicara 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 dengan selain bacaan sholat sedang sholat misalkan manggil temennya ya atau ya bicara apa jangan ribut selanjut sholat lagi ya sholatnya batal kemudian yang keempat yang keempat lewatnya lewatnya wanita wanita yang telah balik wanita yang sudah balik yang telah balik saya gak mengatakan dewasa barangkali dewasa itu tersalah pahami dewasa itu berarti pikirannya sudah dewasa gak mesti ada anak-anak yang sudah balik ya sudah hayop tapi belum dewasa pikirannya makanya itu dipatokannya balik lewatnya wanita yang sudah balik atau keledai atau keledai atau anjing hitam dekat di hadapan dekat di hadapan orang yang sholat tanpa sutroh ya sebenarnya patokannya ya tadi patokannya itu antara dia dan tempat sujudnya tempat dahinya diletakkan ketika sujud jadi dekat sekarang di hadapan persis kalau dekat tapi 2 meter 3 meter bahkan lebih ke sana gak gak membatalkan tapi maksudnya dekat benar-benar dekat di hadapannya persis ini membatalkan sholat seperti yang disebutkan di dalam hadith orang yang tidak ada sutra setinggi sandaran setinggi sandaran pelana maka sholatnya dapat terputus dengan sebab keledai atau wanita dewasa atau anjing hitam ketika lewat sehingga harus ada sutrohnya ya kalau tidak ada sutrohnya harus ada sutrohnya dan jangan sampai lewat melintas antara dia dan sutrohnya kemudian pembatal sholat yang kelima saya ringkaskan saja banyak bergerak banyak bergerak bergerak tanpa keadaan darurat banyak bergerak seperti apa banyak bergerak kenapa apa itu ya kalau banyak terus gini terus ya mungkin batal tapi tidak langsung beberapa kali mungkin tidak tapi sebenarnya ini juga ada perinciannya di fikih ya fikih sudah pernah dipelajari disini dulu intinya banyak bergerak dan berturut-turut itu maksudnya bukan dalam keadaan darurat banyak bergerak berturut-turut bukan dalam keadaan darurat tapi kalau main apa kemudian diem kemudian nanti lagi rokaat yang kedua lagi kemudian bersambung rokaat yang ketiga putus-putus itu tidak membatalkan makruh itu makruh tapi tidak membatalkan yang membatalkan itu banyak bergerak dan terus-menerus berturut-turut ya contohnya misalkan misalkan bergerak untuk maju ke depan tapi terlalu jauh misalkan dari bagian belakang masjid sana kemudian anggapannya mau maju sutroh panjang panjang ini juga bisa membatalkan terlalu jauh soalnya bisa membatalkan solat tapi kalau tidak terlalu jauh satu langkah dua langkah tidak masalah kemudian termasuk juga ini teringat dengan tadi misalkan mau maju ke depan untuk menutup celah yang kosong di barisan di soft jangan sampai terlalu banyak bergerak misalkan kalau langkahnya panjang sekali tidak usah ditambah ditambah lagi kalau sampai apa merusak atau menyalahi syarat sah syarat yang lain itu menghadap tiblat jadi dari ujung sana yang kosong sini celah yang kosong softnya depan sini ya sebelah kanan sana kemudian dia dari ujung sebelah kiri soft kedua pengen maju menutup celah yang kosong di sekitar ujung soft pertama bagian kanan panjang itu disamping gerakan yang banyak juga tidak menghadap tiblat tiblatnya ke sana itu maksudnya ada ke utara atau nyaris ada ke utara itu juga mematalkan sonat ya saya contohkan karena pernah terjadi kemudian apa lagi yang keberapa yang ke enam yang ke enam adalah faskuniyah menghentikan niat sholat menghentikan niat sholat jadi walaupun masih dalam posisi mengerjakan sholat tapi kalau niatnya itu sudah berubah bukan sholat lagi ah gak usah lah itu seketika itu sholatnya sudah batal seketika itu sholatnya sudah batal karena inamal a'malu bin niat niat amaran itu saat atau tidak bergantung dengan niatnya dan niat itu harus berlangsung berlanjut dari awal sampai akhir kalau di pertengahan dia tidak berniat lagi niatnya sudah berubah ya sudah sholatnya batal ya kemudian pembahasan yang terakhir seputar sholat ini panjang ini panjang sekali seputar tata jara sholat yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat makruh-makruh sholat makruh-makruh sholat insyaallah jelas ya artinya itu perkara yang dilarang dalam sholat tapi tidak membadalkan sholat makruh-makruh sholat diantaranya yang pertama menoleh dengan wajah tanpa keperluan menoleh dengan wajah tanpa keperluan ingat menoleh dengan wajah bukan dengan tubuh kalau dengan tubuh nanti ya namanya bukan menoleh ya berubah arah ya kan tidak menghadap kiblat menoleh dengan wajah saja dengan wajah ini makruh makruh kemudian makruh sholat yang kedua mencukupkan dengan al-fatihah mencukupkan dengan al-fatihah di dua rokaat pertama mencukupkan dengan al-fatihah di dua rokaat pertama yang semestinya setelah al-fatihah membaca surat yang lain tapi hanya membaca al-fatihah maka ini makruh kemudian yang ketiga memejamkan mata memejamkan mata ini merem memejamkan mata merem kemudian yang keempat gerakan 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 yang tidak dibutuhkan di dalam sholat seperti tadi bermain-main gerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat kemudian kemudian yang keberapa yang ke lima yang kelima menutup mulut dan wajah menutup mulut atau wajah jadi ketika sholat mulut atau wajahnya jangan ditutup makruh seperti pembahasan sudah lewat kecuali walita ketika ada laki-laki yang bukan mahrum maka ditutup kemudian makruh sholat yang berikutnya berkacak pinggang apa itu berkacak pinggang apa serohan melangkrik atau melangkrik metenteng gimana metenteng metenteng gini jadi meletakkan tangan ke pinggang meletakkan tangan ke pinggang kemudian makruh sholat yang berikutnya makruh sholat yang berikutnya membarengi gerakan imam membarengi gerakan imam jadi imamnya merukuk dia ikut merukuk bareng pas kompak dengan imamnya imamnya bangkit dari rukuk juga pas bareng kompak itu makruh beda dengan pembahasan takbiratul ikhram ketika takbiratul ikhram gak boleh mendahuli dan gak boleh membarengi jelas ya haram dan membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah tapi kalau selain takbiratul ikhram gerakan-gerakan sholat itu merukuk kalau membarengi itu tidak sampai membatalkan sholat tapi apa makruh beda pembahasan tapi kalau mendahului imam dalam gerakan sholat itu juga membatalkan sholat tapi tadi kan kita gak menyebutkan semuanya hanya sebagian saja kemudian makruh sholat yang berikutnya adalah sholat dengan menahan buang air atau buang angin kemudian kemudian yang terakhir sholat 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 dalam keadaan lapar sholat dalam keadaan lapar dan makanan telah terhidang dan makanan telah terhidang terhidangkan jadi makanan sudah terhidangkan antumnya juga sedang lapar kemudian malah sholat makruh makan dulu secukupnya cukup terangkat sholat sementara kita sementara kita jawabkan dengan ini Wallahu ta'ala alhamdulillah disini ada pertanyaan sementara sholat ini ada tiga pertanyaan bismillah izin bertanya yang pertama seorang yang lupa rukun membaca al-fatihah namun ketika sujud dia ingat bagaimana cara mengulangnya bagaimana cara mengulangnya dia tidak menganggap rukun yang sedang dia kerjakan itu sebagai rukun dia tidak menganggap rukun yang dia kerjakan itu sebagai rukun dan dia bangkit berdiri untuk ya mengerjakan rukun yang sah dengan membaca al-fatihah dan yang sebelumnya dia kerjakan tanpa membaca al-fatihah tidak dianggap sebagai rukun yang sah jadi ketika teringat belum membaca al-fatihah ya dia dianggap rukun yang satu ini jika itu adalah rukun yang pertama ya tidak dianggap sebagai rukun yang sah atau itu rukun yang kedua ya dianggap itu rukun yang tidak sah dan dia mengerjakan rukun yang kedua yang sah dengan membaca al-fatihah ya kurang lebihnya seperti itu Allahu kemudian pertanyaan kedua tadi disebutkan diantara pembatalan sholat adalah berbicara dengan selain bacaan sholat pertanyaannya apakah ketika bersin di dalam sholat kemudian bertahmid itu membatalkan sholat ya sebenarnya yang dimaksud dengan al-kalam pembicaraan yang membatalkan sholat adalah al-kalam bayran nas pembicaraan manusia ada pun pembicaraan yang itu tergolong bacaan sholat atau itu tergolong fikir atau tergolong doa kepada Allah maka itu tidak membatalkan sholat jadi pembicaraan yang membatalkan sholat adalah al-kalam bayran nas pembicaraan manusia antar manusia Yang umumnya diucapkan antara manusia Ada pun bacaan sholat Jelas tidak membatalkan sholat Demikian juga Bacaan yang tergolong rikir Maka itu juga tidak membatalkan sholat Demikian juga bacaan Yang berupa doa kepada Allah Itu juga tidak membatalkan sholat Seperti berdoa ketika sujud Atau sebelum salam Atau berdoa ketika melewat Berarti ayat Ayat tertentu Ayat rahmat, memohon rahmat Ayat adat Memohon perlindungan dari adat Maka itu tidak membatalkan sholat Termasuk diantaranya adalah ini Bertahmid ketika bersin Bertahmid ketika bersin Ya setelah bersin Di dalam sholat Tidak membatalkan sholat Tetapi Tidak harus Bahkan ya semestinya Tidak usah Semestinya tidak usah bertahmid Karena dia sedang sholat Tetapi Jika bertahmid Karena bersin Tidak membatalkan sholat Namun Namun Menjawab bersin dengan Yarhamukallah Dalam keadaan Yang menjawab sedang sholat Maka itu membatalkan sholat Menjawab bersin Menjawab bersin Istilahnya Tashmid 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 Tashmidul altis Menjawab bersin Ketika dia sendiri sedang sholat Mengatakan Ya rahmukallah Dia sedang sholat Maka sholatnya Batal Karena ya rahmukallah Ini termasuk ucapan Dengan manusia Semoga Allah Merahmatimu Dan sedang berbicara Dengan orang lain Jadi bertahmid Tidak masalah Tetapi Menjawabnya Menjawab bersin Itu membatalkan Kemudian Pertanyaan ketiga Seorang yang sudah Memakai sutroh Kemudian dilewati Di hadapannya Oleh wanita balil Apakah tetap batal sholatnya Jawabannya Sholatnya tetap Batal Sholatnya tetap Batal Walaupun di hadapannya Ada sutroh Selama Dilewati Oleh wanita balil Antara sutrohnya Dengan Dia Jadi sangat dekat Maka sholatnya Batal Kecuali Kalau wanita balil itu Lewat Ya Melewati Lebih jauh Daripada sutroh Maka sholatnya Tidak batal Dan Ya anak kecil Juga semestinya Ditahan Walaupun tidak Membatalkan sholat Jangan sampai Merintas depan kita Hewan juga sama Apalagi keledai Atau anjing hitam Anak kecil Atau hewan Yang Tidak berakal Atau belum berakal Anak kecil tadi Ya Sulit untuk ditahan Ya kita saja Yang maju Supaya hewan tersebut Atau anak kecil tersebut Melewati belakang kita Ini kawasan Apa ini Jadi tahan juga Tertawa tidak masalah Rasulullah ditahan Sementara kita cuba Wallahu ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Wa sallallahu Ala nabi Muhammad Wa al-alihi Wa salli Subhanakallahu wa bihamdiki Asyadu wa la ilah Alhamdulillah Astaghfirullah Alhamdulillah